Terima kasih. Terima kasih. Tau sebutannya Rompis. Dan gue di Rompis sebagai Wulandari. Wulandari. Boleh gak sih kalau kita bocari sedikit, karakternya tuh kayak gimana sih? Rompis itu orangnya cuek. Ku cuek? Cuek, terus juga urak-urakan, segala macem. Nah, yang spesial dari Rompis ini adalah dia orangnya puitis. Dulu di SMA, latarnya itu temen-temen SMA-nya sering minta bikinin puisi dong. Gue buat kasih cewek ini The Series-nya, ya kan? The Series sama novel-nya. Dan novel-nya juga, Kak. Nah, ketemu sama Wulandari, dia jadi jatuh cinta, sering ngasih Wulandari puisi. Wulandari, cewek yang sangat cheerful, friendly, ekspresif, tukang ngambek. Lu kan ngambek, waduh, sebuah sana. Cengeng juga. Cengeng juga, ya gimana nih? Pokoknya perasa banget deh Wulandari itu. Tapi Rompis sama Wulandari itu sering berantem. Sering berantem, sering cek 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 cek. Tapi sebenarnya dibalik itu mereka punya perasaan masing-masing. Nah, ini kita bicara soal timeliner Rompis sendiri nih. Di film yang nanti bakal ditonton sama penonton pemirsa di sini, itu timelinernya gimana? Kalau di The Series-nya kemarin, kan kita masih duduk di bangku SMA. Dan Rompis sama Wuland udah pacaran. Udah pacaran. Nah, di film ini, supaya juga mungkin orang yang kemarin-marin tidak nonton di series-nya masih bisa ngikutin. Jadi dibuatlah dari SMA berubah ke perkuliahan, ditambah Rompis sama Wuland belum jadian. Anak muda jaman sekarang kayaknya lebih. Bahkan bukan anak muda kali ya, HTS-an tuh ada kan, bukan terlupa status. Terus, nih ceweknya udah nunggu-nunggu, nih kapan nih ceweknya, kamu dengerin? Soalnya kalau udah dibikin pacaran, mungkin kurang greget atau gimana-gimana. Tapi bedanya di sini sih, kalau menurut gue Rompis itu menariknya, dari jaman filmnya ya. Filmnya kan dulu Tante Lydia Kandau sama Om Rano Karno. Di sana tuh mereka gak cuman sayang-sayangan, gue suka sama lo, lo suka sama gue, enggak. Justru di creat-nya tuh mereka berantem-berantem, menurut gue itu yang bikin, kadang gue pun nonton film luar kayak kalau ada adegan kayak gitu tuh yang bikin gemes. Ini lebih ke gondok-gondokan, tapi lo suka sama tuh cowok. Dari kalian tuh ada kemiripan gak sih karakter yang kalian mainkan sama karakter asli? Samaan Arbani sama Roman sih kayaknya samanya cuma di ceweknya doang sih. Cueknya doang. Cueknya doang. Dia puitis, dia romantis. Kalau Roman iya, kalau Arbani enggak. Kalau gue justru malah sebaliknya membawa diri gue ke karakter Wulandari. Jadi penonton pun bisa ngerasain ya Wulandari ya gitu, ya senatural itu, ya sejujur itu. Jadi sebenernya ya karakter gue pun ada di Wulandari, sempet ngeliat yang Tante Lydia Kado nih ngebawainnya gimana sih? Jutek? Ya judes, ya itu sih yang ditambah-tambahin untuk karakter Wulandari, juteknya, judesnya. Cuman kalau manja-manjanya, manjanya ya gue sedikit manja cuman gak diliatin ke orang-orang yang, apa sih, yang belum kenal sama gue. Dan, apa namanya, ekspresif iya. Tapi untuk orang yang udah kenal sama gue aja, jadi gue mengeluarkan karakter gue yang gak dikenal banyak orang, Wulandari. Kalau misalnya dari Arbani sama dari Adinda, itu kalau misalnya untuk film selanjutnya nih, kalau misalnya main film lagi, dream kayak, aduh pengen sebenernya kalau main film tuh jadi karakter yang kayak gimana sih? Sebenernya, sebenernya di dalam diri kita tuh punya banyak karakter. Bahkan sebenernya, pernah gue baca kalau kita itu sebenernya punya 3 wajah. Wajah dikenal sama, wajah yang dikenal sama orang-orang terdekat kita, wajah yang dikenal sama orang-orang yang baru kenal sama kita, wajah yang dikenal sama orang yang gak pernah kenal kita. Nah, sebenernya di balik itu, kita udah punya karakter itu sendiri, jadi gue pengen ngeluarin aja karakter sisi lain di diri gue di film. Emang jadi, tinggal tunggu aja nih apa sih yang gue dapet, cewek-cewek yang bandel aja, tapi bukan pergaulan bebas, tapi bukan pergaulan bebas yang seks, tapi lebih ke underground yang kayak, ya ngedrugs lah atau apa. Yang bener-bener, gue kan orangnya penasaran, pengen dapet pengalaman aja. Kalau misalnya di diri gue pribadi, gue gak pengen nyoba, cuman kalau di film kan, kita jadi bisa merasain gitu. Jadi, yang aneh-aneh lah. Karena karakter biasa, kayak drama, yang cewek feminim, cewek tomboy, kayaknya udah pernah gue dapetin di FTV atau di sinetron, jadi pengen dapet karakter. Iya, banyak. Banyak ya, ush. Iya, iya, iya. Mungkin kalau misalnya Arriban gimana ya? Pengen jadi banci gitu ya di. Oh iya? Oh, tapi gue pengen jadi karakter seperti di film Split. Oh, bener. Banyak personality. Dia punya banyak personality, banyak karakter, satu orang. Itu, wah itu tantangan banget sih. Dan gue sangat suka sama film Split itu. Coba deskripsiin tentang mencintai seseorang dari perspektif kalian. Mencintai seseorang itu ketika kita mencintai orang itu apa adanya dan kita mau berbuat jadi yang terbaik untuk orang itu. Mencintai seseorang ketika kita memikirkan orang itu daripada diri kita sendiri. Hebat, hebat. Oke cukup sekian dulu untuk bincang Kincer kali ini. Mungkin boleh share ke penonton nih? Untuk ajakan nonton. Hai, kita mau mengingatkan kenapa harus nonton Rompis karena bentar lagi mau tayang. Ia kan? Ia kan? Di Bioskop. Sayangan kalian semuanya. Nonton. Harus nonton. Wajib. Kudu. Mesti. Rompis. Terima kasih.